Musik Saya berhampingan Ketua Umum Pengurus Besar Gerakan Pemuda ASI Kalimantan yang singkat PBG Pak yang mencakup seluruh wilayah Kalimantan bahkan seluruh Indonesia kalau dalam Kalimantan ada di provinsi di luar Kalimantan Hari ini Indiomedia Kreatif bersama Bang Abraham Ingan ingin bincang-bincang tentang filosofi burung enggang ya Bang kita pakai logo burung enggang di MODN ini karena kita lihat burung enggang itu adalah lambang perdamaian bagi suku bangsa daya yang dari Kalimantan jadi kenapa burung enggang dan filosofi burung enggang itu dari sifat-sifatnya yang sangat mulia dari makhluk-makhluk burung-burung yang lain yang pertama burung enggang itu adalah setia dengan pasangannya yang kedua burung enggang itu adalah indah bulunya dan parunya besar berwarna-warni dan sifatnya adalah mengayomi contoh mengayomi kalau di saat musim buah kalau dia sudah bunyi enggang berarti burung-burung kecil itu sudah tahu bahasa secara alam berarti buah-buah sudah mulai masak di mana ada burung enggang di situ ada buah yang masak dan rame-rame jenis burung apa saja datang untuk sama-sama makan buah tersebut walaupun di dekat burung enggang itu mereka makan tidak saling mengganggu kalau burung-burung yang lain lewat nanti akan terancam mereka oleh karena itu burung-burung yang besar sekalipun tidak akan berani mengganggu jika ada burung-burung lain yang ada di sekitar burung enggang kira-kira itu cerita sedikit dari sifat-sifat burung-enggang dan kesaktian burung-enggang itu kalau dia menggigit kalau dia patuk apa saja pasti putus ya tapi dia tidak pernah memakai parunya untuk menyakiti siapapun yang ada di sekitar itu kesaktiannya burung-enggang karena itulah dari nenek moyang kita orang dayak berkelmatan ini menjadikan burung-enggang itu lambang perdamaian itulah kita menjadikan logo dari burung-enggang di emodain ini dan nanti akan kita terjemahkan visi-misinya emodain ini sesuai dengan logonya karena visi-misi emodain ini adalah membuat Kalimantan Timur ini aman, damai, dan kondusif bagi seluruh tanah bangsa yang datang sampai Merauke di Kalimantan Timur dengan tetapnya Kalimantan Timur ini sebagai ibu kota baru Indonesia jadi menurut hemat kami sangat cocoklah burung-enggang ini ya sebagai lambang perdamaian yang di Kalimantan Timur ini adalah milik negara satu republik Indonesia jadi emodain kebanyakan yang menjelis organisasi daerah nasional yang visi-misinya adalah daerah kita ini bakal menjadi daerah nasional oleh kena itu kita hari ini dalam UNAS pertama ini kita sudah memutuskan dan secara aklamasi memilih pimpinan menjelis tertinggi yaitu Bapak Isra Nur sebagai Gubernur Kalimantan Timur saat ini sebagai pimpinan tertingginya ya dan didampingi oleh semua Dewan Pendiri yang yang sudah direklarasikan tadi di dalam misi-misinya akan kita jelaskan dan program kerudiannya akan kita jelaskan satu bulan ke depan kita akan lengkapi saya Abraham Ingan SH sebagai bagian dari Dewan Pendiri dan Inisiator Menjelis Organsi Daerah Nasional dan untuk sementara saya sebagai pimpinator dan penasihat panitia deklarasi ini antisipasi apa akan terbangunnya Ibu Kota Negara di Kaltim ya Bang ya ini dibentuk ya sambal keputusan pemerintah memang memutuskan Ibu Kota Indonesia baru di Kota Timur ya seiringan dengan itu kita terus menggalang komunikasi dan komunikasi dan merangkul seluruh anak bangsa menjadi saudara ya untuk sama-sama berkepentingan menjaga aman damai dan kedusipnya Banta Timur ini sebagai Ibu Kota negara Indonesia yang baru dan untuk kepentingan bangsa jatingan sendirinya sangat menjadi karunia bagi kita sebagai masyarakat asli Kalimantan umumnya khususnya Kalimantan Timur begitu Bang ya jadi agar yang kita di daerah ini bukan hanya jadi penonton ikut serta dalam pembangunan IKN ini ya di dalam proses pembangunan IKN ini kita bukan hanya jadi penonton saja tapi mari kita diberi kesempatan untuk berbuat jadi kita harus mulai membangun kepercayaan diri ya untuk ikut membangun daerah kita ini ya untuk Indonesia jadi saya pikir dan para pendiri IKN ini ini satu moment yang paling pas kita membangun percayaan diri ya untuk bersama-sama membangun daerah kita supaya seluruh keluarga kita sejahtera dan bangsa kita ini pun juga akan sejahtera dan generasi yang akan datang akan menjadi tolak ukur dan jadi fondasi bagi anak cucu kita ke depan kira-kira itu mimpi kita dan action kita dalam berdekat untuk berbuat selamat menikmati selamat menikmati